Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Channel yang membahas tentang seputaran dunia parabola Dan siaran-siaran TV di dalamnya Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar video ini Jadi resifier Kavision ini Untuk semua siaran TV yang ada di satelit Kavision C maupun di satelit telkom 4nya Semua siaran TV-nya ini Untuk sekarang sinyalnya tidak ada ya Dan juga sinyalnya sering hilang muncul Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman mengalami masalah yang seperti ini Jadi pertama kita masuk ke menu dulu Kemudian kita langsung masuk ke instalasi ya Kita tekan OK Nah, setelah kita masuk ke pengaturan satelit Atau pengaturan instalasi seperti ini teman-teman Di sini teman-teman, perhatikan untuk satelit Kavision C Sinyal yang kita dapatkan di sini tidak ada Intensitas sinyal 60% Dan kualitas sinyalnya masih kosong ya Dan untuk satelit telkom 4nya ini juga sama ya teman-teman Nah, coba kita geser ke bawah Kita masuk ke satelit telkom 4 Nah, teman-teman bisa lihat di sini Untuk satelit telkom 4nya ini Intensitas sinyal 60% dan kualitas sinyalnya juga sama Masih kosong Nah, jika kita mengalami masalah yang seperti ini Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan Kita tidak boleh mengotak-atik para bolanya Sebelum kita melakukan penyetingan pada pengaturan satelit di receiver Kavision kita ya Apabila pengaturan satelitnya tidak disetting dengan benar Maka pada saat kita melakukan pencarian sinyal di parabola kita Otomatis sinyal yang ada di receiver Kavision kita tidak akan kita dapatkan Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk ke pengaturan satelitnya Jadi untuk pengaturan satelitnya di bagian sini ya Nah, jadi letaknya di bagian sini teman-teman Nah, apabila teman-teman saya yang masih pemula Teman-teman bisa langsung masuk ke menu pengaturan satelit Kavision C-nya Nah, dengan cara kita tekan tombol arah panah ke kanan Sampai muncul tanda kuning seperti ini ya teman-teman Nah, sampai muncul tanda kuning seperti ini Nah, setelah kita masuk di pengaturan satelit Kavision C-nya Di sini yang perlu teman-teman ketahui Teman-teman bisa lihat di sini untuk frekuensi LNB-nya Di sini masih tertulis Unisabel B Nah, jika teman-teman menggunakan parabola besar Teman-teman bisa pilih frekuensi LNB-nya menjadi 5150 ya Jika teman-teman menggunakan parabola mini Teman-teman bisa pilih Universal Nah, karena di sini kita menggunakan parabola besar Jadi yang kita pilih 5150 Nah, kemudian kita tekan OK Nah, ini teman-teman Setelah kita ubah frekuensi LNB-nya menjadi 5150 Di sini untuk satelit Kavision C-nya Intensitas sinyal kita dapatkan 93% Dan kualitas sinyal 80% Nah, jadi teman-teman Setelah sinyal sudah kita dapatkan atau sudah kita temukan di sini Sekarang kita langsung tekan exit pada remote receiver Kavision kita Nah, kemudian kita langsung pilih Ya Nah, jadi untuk pengaturan satelit Kavision C-nya sudah kita simpan ya Oke, sekarang kita lanjut ke pengaturan satelit telkom 4 Nah, teman-teman bisa lihat di sini Nah, jadi untuk pengaturan satelitnya ini belum disetting ya Sekarang kita langsung masuk ke pengaturannya Di sini untuk frekuensi LNB-nya masih unisabel A ya teman-teman Nah, jadi unisabel A Karena di sini kita masih menggunakan parabola besar Jadi kita pilih saja 5150 Kita tekan OK Nah, jika teman-teman menggunakan parabola kecil atau parabola mini Teman-teman bisa pilih universal ya Nah, jadi teman-teman setelah kita setting Untuk intensitas sinyal di sini kita dapatkan 93% Dan kualitas sinyal 77% Nah, jika semuanya sudah kita setting dengan benar Sekarang kita langsung exit saja Kemudian kita pilih Ya untuk menyimpan Nah, jadi teman-teman untuk Satelit Kavision C dan satelit telkom 4-nya Sudah kita setting seperti ini Jadi semuanya sudah kita setting dengan benar Sekarang tinggal kita kembali ke menu awal Untuk menikmati kembali siaran-siaran TV Yang ada di satelit Kavision C maupun di satelit telkom 4 ya Jadi teman-teman penyebab receiver Kavision tidak ada sinyal itu bermacam-macam Nah, jadi untuk penyebab yang pertama biasanya Salahnya pengaturan satelit pada receiver Kavision kita ya Salahnya settingan pengaturan satelit pada receiver Kavision kita Terus yang kedua Biasanya disebabkan Karena konektor ataupun Kabel penghubung dari receiver ke parabola Putus atau terlepas Bisa juga karena kabel yang berkarat ya Nah, jadi teman-teman Nah, jika teman-teman di rumah yang sering mengalami Receiver Kavisionnya Sinyalnya sudah sering hilang muncul Teman-teman bisa cek di Kabel penghubung antara Parabola dan receiver Yaitu kabel dari receiver ke LNB ya Nah, jadi disitu biasanya terjadi Kabel yang sudah berkarat Ataupun konektor yang terlepas atau sudah kendor ya Penyebab yang ketiga yang membuat receiver Kavision kita tidak ada sinyal Biasanya Itu terjadi karena Posisi parabola kita tergeser dari posisi semula ya Nah, jadi posisi parabola tergeser itu bisa juga Menyebabkan receiver Kavision kita tidak ada sinyal Dan Masalah yang berikutnya itu disebabkan karena LNB yang rusak atau short Jadi teman-teman Jika Suatu komponen yang rusak atau short di LNB kita Otomatis Receiver Kavision kita tidak bisa menerima sinyal Dari Parabola dan juga dari LNB yang kita pasang ya Nah, jadi masalah yang berikutnya biasanya Apabila teman-teman yang menggunakan parabola Disk jaring Teman-teman harus perhatikan baik-baik Apabila ada disk yang robek Ataupun terlepas Teman-teman harus memperbaikinya dulu Agar sinyal yang dipancarkan ke receiver kita Itu bisa stabil ya Nah, jika teman-teman menggunakan parabola disk sulit Apabila ada disk yang penyok Ataupun Disk yang sudah sedikit agak rusak Teman-teman harus memperbaikinya dulu Agar Semua siaran yang ada di satelit Telkom 4 maupun di satelit Kavision C Bisa kita dapatkan Jadi teman-teman Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya